Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan menggambar bendera bajak laut Sirohige Bajak laut Sirohige sebelumnya adalah salah satu bajak laut kru dunia karena mendiang kapten Sirohige adalah satu-satunya bajak laut yang pernah menjadi tandingan Raja Bajak Laut Gold D. Roger dalam sebuah pertarungan awak Sirohige dibagi menjadi beberapa divisi bukan semua dibawah kemandu langsung kapten mereka para kru memiliki beberapa kru bawahan yang beroperasi di dunia baru yang memungkinkan kru bajak laut berfungsi sebagai armada setelah kematian Sirohige dan Ace anggota kru yang tersisa terlibat dengan bajak laut Kurohige dalam perang pengembalian yang berakhir dengan bajak laut Kurohige secara brutal mengalahkan mereka diikuti dengan menaklukkan bekas wilayah mereka dengan laksamana mereka merebut posisi Sirohige di empat kaisar akibatnya kru telah kehilangan sebagian besar kekuatan dan pengaruhnya dan mereka bubar setelah time skip anggota kru yang tersisa dan kru bawahan sedang diburui oleh Edward Wayfield dan ibunya Bucking yang menyatakan diri mereka sebagai putra dan kekasih biologis kapten mereka untuk mendapatkan kekayaannya bendera Whitebird adalah bendera standar Jolly Roger dengan kumis besar dan salib di belakangnya banyak anggota kru berpangkat tinggi membawa simbol bendera Whitebird pada mereka termasuk Ace yang terlihat memiliki tattoo di punggungnya dan sangat bangga karenanya awalnya di Mangam Manji mereka berada di belakang tenggora bukan salib anime menggunakan versi silang dari awal untuk menghindari kebingungan dengan swastika juga dikenal sebagai hak and kris simbol yang paling dikenal masyarakat barat dari hubungannya dengan Rezim Nezi Bajak Lot Shirohige juga tampaknya memiliki simbol Jolly Roger lain atau versi sederhana dari versi aslinya yang merupakan salib dengan kurva berbentuk bulan sabit yang menonjol dari bawah mewakili kumis H. Shirohige simbol ini tidak digunakan pada bendera tetapi banyak anggota yang manatonya di tubuh mereka seperti Marco di dadanya Creel di dagunya dan Atmos di bahunya atau di pakaian Blamenco memilikinya di tricornya di hiru di face-nya Rakuyo di ikat kepalanya signifikasi yang dibuat oleh simbol ini masih belum diketahui Edward Neger lebih dikenal sebagai Shirohige adalah kapten bajak laut Shirohige yang dikenal luas sebagai manusia terkuat di dunia setelah Road Gold D. Roger sebelum membentuk krunya sendiri Nuget adalah seorang yatim piatu yang berasal dari Pulau Spins di masa jayanya Shirohige adalah saingan Gold D. Roger dan setelah kematian Roger secara luas diakui sebagai orang terkuat di dunia fakta yang dipuji dengan memiliki karunia saat masih hidup dan karunia tertinggi kedua dari bajak laut manapun dalam sejarah dia adalah sekutu Mankudilufi dan tokoh sentral secara keseluruhan selama Ak Marineford terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati